Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristen Reformata Mengupas masalah sosial politik, gereja, toko, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain Dapatkan segera Reformata di toko-toko buku Kristen, konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami Di Jakarta melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Atau melalui HP 0811-991087 0811-991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antioquia Yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan Melalui yayasan mikah yang juga didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan pamah lainnya di 26 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati 1 Korintus pasal 15 ayat 20-26 Akan merukakan pokok pikiran kita pada kesempatan ini 1 Korintus pasal 15 ayat 20-26 Saya baca ayat 20, saudara baca 21 terus bergantian hingga selesai Dari 1 Korintus pasal 15 1 Korintus 15 20-26 Kita akan mulai Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Karena sama seperti semua orang mati dalam persuku Tuhan dengan Adam Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persuku Tuhan dengan Kristus Kemudian tiba kesudahannya yaitu Bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan 26 sama-sama Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut Sesudah aku yang kekasih menarik pada waktu kita memikirkan pergumulan perkutatan di dalam pertandingan Tarik menarik zaman Bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita seperti apa yang Tuhan kehendaki Sehingga di dalam bagian ini saya kira banyak sekali orang-orang Kristen telah salah arah Sehingga tidak lagi berada pada track yang seharusnya Sebagai orang yang menang karena kebangkitan Kristus Pada waktu Paulus memberikan semacam satu pembanding yang sangat menarik Karena orang-orang di Korintus pun adalah orang-orang yang mengalami kebingungan Dengan isu kebangkitan Mereka bertanya apa itu kebangkitan Mana mungkin Sehingga Paulus perlu menjawab mereka Menjelaskan kepada mereka apa itu kebangkitan Sehingga dalam segala pergumulan gereja Tanya jawab Gugatan-gugatan selalu menjadi warna Yang menarik adalah gereja selalu mampu menjawabnya Tapi itu gereja yang dulu Gereja yang sekarang cenderung tidak bisa menjawabnya Lalu cenderung untuk berkata pokoknya Tarseradas itu mau percaya apa enggak Udahlah kamu doa saja nanti Tuhan yang ngasih ngerti Berarti Tuhan belum ngasih ngerti si Bapak dong Kalau Tuhan sudah kasih ngerti dia kasih ngerti yang lain Kalau yang lain suruh cari ngerti berarti dia sendiri Gak ngerti kan Ini ironis Sehingga orang mulai mencemo'o Mencibir kepada gereja Apa-apaan Tetapi kita pun sebagai orang Kristen Seringkali menjadi orang-orang Kristen yang cengeng Yang hanya suka mendengar apa yang kita mau dengar Selesai itu selesai Sulit sedikit Berat sedikit Lalu cengengnya setengah mati Aduh berat banget Aduh sulit banget Ya disitu gak mau belajar baik-baik Alkitab sih Mestinya kita Belajar Supaya kita bertumbuh Menjadi kuat dalam percaturan zaman ini Nah susutur aku Maka dikatakan oleh Paulus yang benar Ialah Kristus telah dibangkitkan Dari antara orang mati sebagai yang sulung Dari orang-orang yang telah meninggal Artinya Semua orang yang sudah mati Oleh karena dosa Karena dosa upahnya adalah maut Menjadi konsekuensi Selama manusia hidup di kolong langit ini Selama perjalanan Sebelum Yesus datang yang kedua kali Dan memberikan kepada kita Dunia yang baru Tempat tinggal yang baru Langit yang baru Bumi yang baru dan seterusnya Nah karena itu Selama itu pula Percaturan dalam kehidupan Hanya akan berujung Dari lahir dan Mati Selesai Maka semua orang akan mati Yes Persoalan adalah Yang mati ini kemana Sehingga menjadi sebuah pertanyaan Yang sangat serius Mati ini apa Nah susutur yang kekasih Pada waktu kita memikirkan Bagian itu Ini menjadi Satu pemahaman Yang memunculkan berbagai spekulasi Karena toh tidak ada orang yang mati Kemudian bangkit Dan bisa menceritakan Apa itu kematian Semua berasumsi Tentang mati itu Sehingga Orang-orang ateis Akan menjawab Dalam perspektif medis Karena mereka tidak percaya Ada soal hidup Di luar Apa yang bernama Materi yang kelihatan Dia gak percaya Itu roh Agama-agama lain Berbicara lain lagi Bagaimana perputaran Pergulatan dalam kehidupan Yang disebut reinkarnasi Dalam buddhism Misalnya Sehingga mati Adalah sesuatu yang maya Karena akan hidup lagi Dan hidup adalah yang maya Semua Karena nanti akan mati lagi Dan seterusnya Sampai kapan Sampai orang Keluar dari lingkarannya Yang disebut Nirwana Kelepasan itu Kapan gak ada yang tahu persis Berapa kali putaran Juga gak ada yang tahu persis Tetapi ini sebuah Jawaban Ataupun penjelasan Yang sangat misterius Karena pada akhirnya Misteri Dijawab dengan misteri Sampai kita gak tahu lagi Mana yang tidak misteri Puji Tuhan Yesus menjawabnya Yesus lah kebangkitan itu Sehingga orang yang mati Di dalam dia Percaya pada dia Akan dibangkitkan Dan dia adalah yang sulung Istilah sulung Itu bukan berarti Sulung itu Seperti dia kakak sulung Kita adik bontot Begitu Ya bukan Tetapi istilah sulung Di situ Untuk menunjukkan Berbagai aspek Pertama Reseprentasi Ya sama seperti Hak kesulungan Bagaimana dia menjadi Reseprentasi Daripada keluarga itu Yang kedua Sulung di dalam Alkitab paling utama-utama Menunjukkan Yang paling penting Menunjukkan Keutamaan Kristus Di dalam seluruh Apa yang sedang digarap Di dalam pekerjaan Yang dikerjakan Di tengah-tengah Dunia ini Maka Kalau yang sulung Di antara kebangkitan Dia menjadi titik pertama Dimana kita berjalan Ke arah mana kita berjalan Terikat kepada dia Maka Kristus Mengapa Kristus menjadi Yang pertama Mengapa Kristus menjadi Yang sulung dalam kebangkitan Apa pentingnya kebangkitan Maka Paulus menjawab Di dalam E21 dan E22 Sebab sama seperti Maud datang Karena satu orang manusia Demikian juga Kebangkitan orang mati Datang karena Satu orang Manusia Karena sama seperti Semua orang mati Dalam persekutuan Dengan Adam Demikian pula Semua orang akan Dihidupkan kembali Dalam persekutuan Dengan Kristus Adam Hawa jatuh Kedalam dosa Maka upah dosa Adalah maut Adam Hawa jatuh Kedalam dosa Maka akibat dosa Adalah kematian Kematian artinya Terpisah Dari Allah Terpisah Dari sumber hidup Sehingga manusia hidup Hanya hidup Dalam kesementaraan Entah berapa umurnya Itu bersifat Sangat relatif Tetapi Tidakkan berujung Pada apa yang disebut Kematian Tetapi kematian Pertama adalah Kematian hanya Kematian fisik Yang menjadi mengerikan Adalah bagaimana Maud mencengkeram Tiap orang berdosa Untuk masuk dalam Kebinasaan Yang kekal Nah Maka pertanyaan sekarang Menjadi sangat penting Kalau semua orang Binasa Di dalam kekekalan Bagaimana supaya orang Tidak binasa Jalan cuma satu Percaya pada Kristus Kenapa Karena Kristus sudah bangkit Nah mari sekarang Kita lihat Adam dan Hawa Adam dan Hawa Adalah manusia Yang menikah Dipersatukan Mereka mempunyai keturunan Tetapi sebelum mempunyai keturunan Adam dan Hawa Sudah berbuat dosa Sehingga mereka jatuh Kedalam dosa Maka meleakhirkan Keturunan-keturunan Berdosa Ya Kalau anjing herder Kawin sama anjing herder Lahirnya anak apa Anjing herder Jangan bilang anjing bulldog ya Pasti anjing herder Itu jenisnya Begitu pula manusia berdosa Kawin dengan manusia berdosa Lahirnya apa Anak berdosa Itu sebab Dalam iman Kristen Semua anak yang lahir Ada dalam keberdosaan Kita tidak mengenal Istilah tabula rasa Anak dilahirkan Seperti kertas putih It's not Christian Itu bukan pemikiran Kristen Akhirnya Di dalam kanca Dunia psikologi Para psikolog-psikolog Mulai berteriuri Khususnya dalam teori Psikologi lingkungan Bagaimana mereka berasumsi Tidak Kristen itu salah Tidak ada dosa turunan Anak ditaruh lingkungan baik Akan jadi baik Anak yang besar di lingkungan jahat Jadi jahat Tetapi ternyata Dalam kenyataan hidup Psikolog tak bisa menjawab Ada anak Lahir di lingkungan jahat Jadi anak yang baik Ada anak Lahir di lingkungan baik Jadi anak yang jahat Siapa yang bisa menjelaskan Kalau memang lingkungan Akan menolong orang menjadi baik Ya mari kita bikin dunia ini lingkungan baik-baik Maka dunia akan jadi baik Susah-susah amat sih Kenapa dunia tidak baik-baik Maka teori itu dengan segera gugur Bukan lingkungan Karena memang sudah berdosa pada dirinya Di waktu lampau Sebelum psikolog dikenal sebagai satu ilmu Dari abad 17 kemari Maka ada Orang sebelum masih Namanya Kong Fucu Kong Fucu pernah mengatakan Sesuatu yang sangat menarik Berikan anakmu pengetahuan Maka dia akan punya masa depan Dan saya kira Kong Fucu Orang yang berpikir sangat jenius Futuristik Bisa melihat jauh ke depan Hebat Paling tidak pada zamannya Ia menjadi orang yang unggul dan luar biasa Tetapi kemudian Waktu berjalan secara membuktikan Sekarang manusia sudah sampai ke bulan Betapa pintarnya Betapa cerdasnya Betapa jeniusnya Tetapi Manusia yang bisa sampai ke bulan Dengan kecepatan yang begitu luar biasa Meroket naik ke atas Lalu melintang Dengan dua kali kecepatan suara Dengan pesawat Concord Ternyata Saudara-saudara ku Manusia tak lebih tak kurang Pengetahuan tak pernah menolong Dan memberi masa depan Yang ada Kita terlibat dalam kehancuran Yang sangat menakutkan Ilmu pengetahuan makin tinggi Kemajuan di Amerika Telah membuat orang Amerika yang sampai bulan Menganggap homo Sah-sah saja Aborsi Sah-sah saja Sehingga dimana sebetulnya kemajuannya Pengetahuan tidak memberikan Manusia menjadi hidup baik Dan moral yang baik Amerika yang maju Ternyata masih hobi berperang Masih barbar juga Cuma senjatanya saja yang tidak barbar Tapi siapa sih yang tidak barbar Apakah Indonesia tidak berperang Indonesia tidak berperang Karena tidak berani menyerang Mau nyerang siapa Yang ada kita diserang Tetapi antar kita Suami istri Orang tua anak Sudah tahu namanya family Tahu indahnya keluarga Tahu tujuan keluarga Tahu berkelahi juga Kita menciptakan perang-perang kan Apa tidak berpengetahuan Apakah kalau seorang sudah menjadi Profesor, doktor, master Segala macam Kumpulin situ Lalu mereka tidak pernah ribut Profesor, doktor pun Kayak anak kecil Dalam hubungan suami istri Ribut ya ribut lagi Tidak ada orang terlalu pintar Untuk tidak pernah ribut Heran ya Why? Tidak ada pengetahuan Yang cukup untuk mengubah moral seseorang Tetapi kuasa dari dalam Dan itulah kebangkitan Oleh karena itu Sesuai yang kekasih Di dalam Adam Semua orang terlibat Dalam dosa makin terpuruk Makin terpuruk Makin jatuh Di dalam keterikatan akan Adam Semangat merusak segala yang ada Menjadi kengerian Karena Adam manusia jatuh dalam dosa Maka dalam semangat Adam Kecintaan terhadap diri semakin berkembang Kita menjadi orang yang sangat cinta diri Anak-anak sudah suka memakai istilah Narsisisme gitu ya Narsis amat gitu ya Padahal dia gak tau mungkin istilahnya datang dari mana Pokoknya populer ya dipakai Narsis itu adalah sebetulnya Cerita kuno daripada Yunani Ketika ada seorang yang begitu Semudian melihat dirinya Si narsis ini melihat dirinya Di kolam bening Lalu dia lihat dirinya Lalu setiap kali dia melihat diri Sampai disebut narsisisme Orang yang terlalu mencintai diri Terus 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 Dia cinta dirinya Hanya dirinya yang dilihatnya di kolam itu Seakan-akan dia tidak lagi melihat orang lain di sekitarnya Sehingga orang yang sangat mencintai diri Berlebihan sampai lupa sesamanya Disebut narsis Nah Ini kemudian menjadi sesuatu pertumbuhan perkembangan Yang sangat mengerikan Dulu ada sekarang ada Emangnya manusia gak belajar Ternyata manusia justru Dalam pengetahuan yang berkembang Dan karena tuntutan kehidupan Menjadi sangat individualistik Aneh sekali ya Berapa kurangnya pelajaran Uang seringkali menimbulkan permasalahan Sampai sekarang Tetap saja uang menjadi persoalan Dan bisa keributan meledak Urusan uang Sehingga orang persis Kayak binatang Kalau sudah ribut urusan uang Kakak adek bisa musuhan Dan sangat mengerikan Hubungan darah Bisa dikorbankan Sedemikian rupa Karena urusan uang Uang dan uang Dan uang Kalau gitu apa hebatnya kita Maafkan saya memakai bahasa yang Kurang ajar Dan sangat pantas untuk disebut Karena memang rata-rata kita kurang ajar ya Binatang berebut makanan Anjing akan berebut daging Dengan anjing yang lain Lalu gigit-gigit Saya kalau di hotel Pas ada nginep Ada satu di Bali Itu open di belakangnya Jadi banyak sekali burung Suka mampu Saya lempar sama roti Burungnya datang Lempar cukup cukup Burungnya berebut gitu ya Burung yang lembut saja pun Saling patok untuk roti itu Padahal roti yang lempar cukup banyak Satu datang Semua datang Yang sebelah sana ada Lalu saya mulai pikir-pikir Burung ini bego amat ya Kan sana ada Ngapain dia rebut-rebut Jadi kelahi kan Tetapi gue lalu saya pikir-pikir Apa manusia juga gak bego-bego amat ya Uang diperbutkan Padahal masih banyak tempat lain cari uang Betul gak? Jadi apa bedanya kita sama binatang? Bedanya cuma satu Binatang tidak bisa berbohong Kita tukang bohong Itu aja Betapa rusaknya Why? Adam Sulit bagi saya menemukan orang yang bijak Mudah bagi saya menemukan orang yang kaya Saya punya banyak sekali kenalan Yang saya gak tau lagi Uangnya itu berapa? Yang satu merasa tidak punya uang lagi Tapi waktu saya hitung itu asetnya Masih ada ratusan miliar Tapi rasa gak punya uang Saya pun bingung Dan saya juga bilang Apa gak kelihatan bodoh kau? Sampai gak kau tahu kau punya uang Iya pak Dulu biasanya segini Itulah bodohmu Karena kau gak tau artinya uang rupanya Yang kau anggap itu uang Kalau satu triliun kan Lima ratus miliar bukan uang Bodoh kali kau saya bilang Jangan kau kasih lima ratus miliar Satu miliar kau kasih aku Wah hidupku lompat-lompat ini Sedeng setengah mati Aneh sekali kamu Saya total-total aset saya gak nyampe satu miliar Kamu kasih saya Karena memang saya tidak terlalu pusing dengan urusan aset-asetan Saya hanya pusing Saya sebagai aset bagaimana Asetku aku Ini yang paling penting dan paling mahal Maka saya akan buat Untuk semakin mahal Semakin mahal Tetapi betapa sulitnya Karena kadang-kadang pun saya tergoda Untuk berpikir tentang aset dunia ini Tau kalau ada orang junior di bawah saya Lalu kadang kita ketemu pas di airport Atau di jalan Desk Barkir barang Lalu lihat mobil dia lebih bagus dari mobil saya So saya rasa Gila Gue mau beli nih Pengen nih punya mobil sebagus ini Habis itu di mobil jalan Nanti mikir Habis itu nangis lagi Doa lagi Aduh Tuhan ampun Ampun Betapa berdosanya aku ini Seratus kali ku kotbah Seribu kali ku langgar Ironis loh Kalau saya pikir Eh apa sulitnya sih saya nikmati hidup saya It's my life Kenapa saya mesti lari ke sana Baru saya sadar Saya lihat KTP saya kan Anak Adam Oh pantas Inilah anak si Adam ini kan Betapa rusaknya kita Karena Adam Sehingga kita dalam kerusakan-kerusakan Kerusakan-kerusakan Yang paling tinggi manusia anggap adalah agama Mencari agama Mencari Tuhan Anak-anak Adam membangun agama Banyak banget di kolong langit ini Hasilnya apa Cuma satu Dari mulai timbul tenggelam Seperti Jorwaster dulu pernah menjadi agama besar Mewarnai kehidupan orang-orang Mongolia Tetapi kemudian hilang Seturut dengan hilangnya sejarah Mongolia Kublaikan dulu yang hebat itu Sudah gak ada lagi Ya Sehingga kita mulai melihat dalam perubahan-perubahan Muncul agama-agama besar sekarang Apa yang dihasilkan agama 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 maksudnya tidak kacau Dari kata A dan agama Tapi hasilnya apa Justru kekacauan Agama justru tempat keributan yang paling mengerikan Kalau sudah ribut berbasis agama Wow Itu paling susah disembuhkan Termasuk gereja-gereja Yang satu agama Satu Yesus Kristus Tuhannya Tapi sudah dua blok protestan sama Katolik Sudah-sudah itu protestan Protes-protesan juga Gak tahu sudah berapa blok Sampai kalau malaikat datang bingung Siapa yang mesti pertama dikunjungi Maka bersyukur laku Dia datang kepada Maria Yang sederhana itu Yang tidak masuk hitungan dalam agama itu Saya harap Tuhan terus mempermalukan manusia Yang sombong-sombong Supaya sadar You are nothing in God Present Kita gak ada artinya di kehadiran Allah Tetap itulah anak-anak Adam Padahal agama ketika dia mencari dan mencari Menemukan Allah Saat yang sama Dia memproklamirkan Dia tidak butuh Allah Itu agama Agama jahat setengah mati Karena membuat orang ketemu Allah Inilah Allah ku patung A Maka dia tidak perlu rasa cari Allah yang benar Karena dia pikir dia sudah ketemu Allah yang benar Menurut ukuran yang salah Karena anak Adam, anak dosa, anak salah semua Maka dia menemukan kebenaran dalam kesalahan Betapa salahnya Karena dia pikir itu benar Dan dia tidak pernah tahu itu salah Indonesia Suruh sutera yang kekasih Betapa beratnya sebuah perjuangan Maka anak-anak Adam Makin hari makin kacau Agama menimbulkan kekacauan Sehingga kemudian orang-orang free thinker Atheis Makin muncul ke permukaan Makin enak melihat-lihat hidup orang beragama Entah Kristen, entah Islam, Hindu, Buddha Sama saja Mereka mulai keluar dan hidup dengan cara mereka Humanisme, moralitas Berkembang hebat Agama itu omong kosong Maka mulai jadi pertanyaan Kalau agama lain yang dipertanyakan biarlah Tapi ketika gereja yang dikugat Wah ini jadi persoalan serius ini Bukankah Kristus telah bangkit Untuk umatnya Dimana kebangkitan itu Karena itu kita mesti memikirkan Sama seperti Adam jatuh dalam dosa Semua manusia berdosa demikian pula Kristus Nah sebelum kita lanjut ke dua Maka kita perlu memikirkan Seringkali orang berkata Tidak adil Kenapa yang Adam hawa bikin dosa Lalu semua manusia harus menanggungnya Maka saya jawab Yang tidak adil adalah Kenapa manusia yang berdosa Kristus yang menanggungnya Itu yang tidak adil Kalau karena Adam berdosa Kita menanggung wajar Karena kita keturunan Adam Mesti menanggung konsekuensi Fasilitas dapat dari Adam Waktu kau jadi anak Adam Kau dapat fasilitas Adam pada dirimu Karena kau anaknya si Adam Maka fasilitas dosa itu pun kau terima Wajar itu Tetapi Kristus tidak ada urusan dengan urusan kita Dia tidak bersalah Dia tidak ada ikatan dengan kita Namun apa yang terjadi Ia mau menanggung dosa kita Padahal dia tidak berdosa Dia tebus dosa kita Dilibatkannya kita Ditanggungnya dosa kita dalam kematian Dilibatkannya kita Dalam kemenangannya Kebangkitan Puji Tuhan Justru itu yang tidak adil Mestinya kita tidak perlu Karena dia tidak punya kewajiban menyelamatkan Karena itu berbahagialah mereka Yang percaya pada Kristus Sungguh-sungguh Yang hidup sesuai kehendaknya Tapi celakalah mereka Yang selalu menambut Gamai Yesus Pergi beribadah kepada Yesus Tapi tidak hidup sesuai kehendaknya Kalau hanya buang-buang Waktumu saja Karena itu serius dalam hidup Berpikir Oleh karena itu mari kita melihat Bagaimana kemudian kita sudah dihidupkan Di dalam Kristus Di dalam persekutuan Keterikatan dengannya Sehingga Arah hidup kita Mestinya berubah Sebagai anak Adam Kita sangat self-oriented Sangat mencintai diri kita Sebagai anak Kristus Pasti kita tidak seperti itu lagi Sangat mencintai Allah kita Sangat mencintai dia Karena dia berkata Sangkal dirimu Pikul salimu Ikut aku Mana mungkin yang kau bisa ikut aku Kalau tidak menyangkal dirimu Barang siapa yang mencintai dirinya Lebih dari aku Ya tidak layak bagiku Itu kata Tuhan Yesus Tapi bukankah kita lebih mencintai Uang kita Pekerjaan kita Karir kita Kesempatan kita Pacar kita Daripada Tuhan Yesus Bukankah kita seringkali menunda Hidup kita Pelayanan kita Pengabdian kita Untuk Kristus Demi karena untuk Karir kita Dan lain sebagainya Maka saya akan berkata dari mimbar ini Engkau tidak layak Waktu itu Ya tapi kan kita hidup di dunia Pak penuh kesulitan berat Dan seterusnya Ijinkan saya bertanya padamu Emangnya kalau kau setia sama Tuhan Tuhan tidak bisa menolongmu Kecuali kau anggap Dia Allah tidak mampu Bukankah dia sendiri berkata Cari dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Utamakan dia Maka segala apapun yang kau butuhkan Akan dicukupkannya Dengan cara dia Yang ada kau ajari Dia cara mencukupimu kan Tuhan aku jalan kaki Pelayanan berikanlah mobil Karena kalau aku jalan kaki Kan yang malu kau juga Masa anakmu jalan kaki Nah ini perilaku kurang ajar Kotba-kotba tidak bertanggung jawab bagi saya Kenapa kalau jalan kaki Yang bikin malu adalah hidup tidak jujur Yang bikin malu Kalau minta ngemis kiri kanan Untuk memfasilitasi pelayanan Itu yang bikin malu Mempermalukan Tuhan Kau kira Tuhan sudah gak mampu Sesuara saya pikir kita perlu Membangun semangat Yang sehat dalam pelayanan Sekalipun risikonya seringkali terasa berat Ini gak sederhana Tapi saya kira harus belajar Saya memasuki dimensi yang tidak mudah Saya punya banyak sekali orang yang kenal personal Kelas-kelas kakap istilahnya Kalau minta tolong 1-2 miliar urusan kecil Tapi pantang mulut saya untuk bicara Kemarin kita lagi ada rapat banetia Jadi kawan-kawan mau bikin satu malam dana Untuk pengembangan di Kalimantan Saya kasih tau Ya kalian yang kerja Ayo dong Pak Bingman ngomong sama si Anusian Eh kalian mesti belajar Saya ini punya prinsip Jelek tapi saya suka Saya ini miskin-miskin tapi sombong Suruh minta gak akan Ngemis apalagi Saya bersahabat dengan banyak orang kaya Tapi sengaja minta Ngerengek Ayo dong bantu ini Nggak akan Sehingga orang seringkali berpikir Saya limpa dan kecukupan Tidak Tapi saya tidak pernah kekurangan Yes Saya coba menikmati hidup bersama dengan Tuhan Tapi jujur Suka jantungan Aduh 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 Nunggu-nunggu Menurut saya Tuhan kadang-kadang kurang cepat Iya Tapi belakang-belakang saya tahu Saya yang kecepatan Aduh Tuhan Ngos-ngosan saya ikutnya Mencocokkan dengan mau dia itu berat Seringkali saya fail Iya tapi dia baik Waktu saya kecepatan Saya kerja dengan cara saya Dia tunjukkan cara lain Hanya saya malu setengah mati Aduh Tuhan ampun Bola balik Tidak pernah bisa lulus-lulus Belajar terus Belajar terus Maka saya kagum sekali sama pendeta-pendeta Yang dekat dengan Tuhan Tiap hari ngomong dengan Tuhan Ya Saya kagum Berani banget mereka nipu Hanya pendeta-penipu Yang bisa mengerti habis Tuhan Berarti Tuhan yang dia mengerti itu Bukan Tuhan yang di surga Hebat kita kalau bisa mengerti dia sepenuhnya Kristus Yesus Tuhanku Bergumul di Getsemani Kalau boleh Cawan ini lalu Tapi ya Bapakku Bukan kendaku Kendaku yang jadi Dia menang Dan aku bergumul sama seperti dia Seringkali aku kalah Tidak mampu Tidak terlalu sulit Padahal sebetulnya bukan masalah sulit Ketaatanku yang kurang Gaya hidup masa lalu Ku masih ada terus Memwarnai hari-hari Keinginan-keinginanku yang busuk-busuk dulu Masih kajang muncul ke permukaan Mengganggu langkah-langkah Karena itu ayo hidup Sebagai anak Kristus yang menang Mari kita tunjukkan kemenangan kita Kekuatan keunggulan kita Karena kita sudah bangkit Maka kemenangan ada di kita Lalu apa yang kita takutkan? Maka saya bersyukur Ketika Paulus berkata Hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Camkan dan coba pikirkan Di dalam aspek ini Betapa hidup kita Seringkali tidak terikat pada Kematian dan kebangkitan Kristus Seharusnya dia yang sudah bangkit Naik ke surga yang mulia Kita terikat dengannya Bukankah hidup kita sangat merdeka? Apalagi yang kita takutkan Orang Kristen seringkali Menterjemahkan kematian Kebangkitan Kristus Dia sudah menang Atas dosa Penyakit dan seterusnya Ayo yang sakit Jangan takut Engkau akan sembuh Kenapa rupanya kalau kau mati? Kenapa harus sembuh? Dimana ayat kita mengatakan Orang percaya tidak bisa sakit Tim Paulus Sakit ditinggalkan Paulus mesti pergi lagi Timotius disuruh minum lagi Sari Anggur Karena pencernaan gak beres Paulus sendiri punya sakit yang berat Tapi banyak yang disembuhkan Betul Yang imannya cetek-cetek gitu Ya engkau boleh lihat Mereka disembuhkan Penyembuhan membuat mereka mengenal Tuhan itu step Habis itu Mulai agak sulit-sulit Kok kayaknya pak Makin deket Tuhan Kok makin banyak Ya jelas lah Makin kau deket Tuhan Kau harus lawan dirimu Biasanya kau boleh Ini tidak boleh kan Persoalannya pada dirimu Mau berserah apa tidak Tapi kalau semangatmu mau-mau yang dulu kau bawa Padahal sudah ikut Tuhan Ia beban berat Penyerahan diri kita tidak total Jadi jangan salahkan sekitar dan lingkungan Bukan Tapi pak aku ikut Tuhan ada aja persoalan Aku di fitnah sama dia Bodoh kali kau Kalau ada yang fitnahmu puji Tuhan Itu kesempatan mengasihi Tapi kan aku gak kuat pak Ya gak apa-apa Taulah kau kau produk payah Itu aja Jangan Tuhan yang kau bilang payah Kau yang payah Dikasih kesempatan mengasihi Gak bisa Tuhan suruh kita mengasihi gak Makanya ditaruhnya orang yang membenci kau Supaya ada kesempatanmu mengasihi dia Kalau semua sayang sama kau Lalu kau sayang sama mereka Apalah sulitnya itu Orang berdosa pun begitu Maka ada kumpulan mafia Saling mengasihi mereka Ya sesama mafia saling mengasihi kan Sesama beskota saja dilarang saling mendahului Dahulukanlah yang lain Kan itu peraturannya Alkitabia itu ya Jadi kalau kita bisa melihat Di dalam bagian-bagian pemikiran kita Sosraku Ada yang salah pada diri kita Yes Kenapa Kita salah memahami Kemenangan kebangkitan Kalau Tuhan kasih umur panjang Puji Tuhan Kalau Tuhan panggil dia tahu waktunya Karena sebetulnya Kematian adalah kerinduan kita Bertemu dengan dia Tapi kita tidak berhak mengambil kematian Sebagai jalan kita Kecuali dia yang memanggil kita Maka hidup nikmati saja Jalani apa yang dia suruh Lakukan apa yang dia perintahkan Maka kita akan melihat Kemenangan demi kemenangan Dalam hidup ini Oleh karena itu Seperti yang saya bilang tadi Format kita sudah kacau Memahami kemenangan Dalam kematian Kita lolos Sakit kita sembuh Ini kita semua Jangankan kau sakit Mati pun kau Tuhan bisa hidupkan Tapi kalau kau disinkan Tuhan mati Bukan karena Tuhan tidak berdaya Kalau Tuhan biarkan kau sakit Bukan Tuhan tidak sayang Saya paling suka melihat orang sakit Apalagi makin parah Makin parah Jadi Bapak maksudnya mensyukuri Enggak Saya suka melihat pergumulan tiap orang Lalu saya perhatiin dia Kalau makin ciut makin ciut Kadang saya mulai kasihan Sayang Dia begitu bergairahnya Melayani Tuhan waktu sehat Tapi tidak bisa keterima kenyataan Waktu dia sakit Dia mulai meragukan Tuhan Saya berdoa Tuhan kuatkan dia Tapi saya lihat ada orang sakit Dia tenang saja Ya Pak Kalau Tuhan sudah kasih jalan ini Saya berdoa supaya saya kuat Dia lewati Saya belajar banyak dari orang seperti itu God Thanks Itu sebab lebih dari pemenang yang digambarkan Karena kematian kebangkitan kristus Sudah terikat pada kita Maka sampai Paulus berkata kepada orang di Roma Apa yang bisa memisahkan kita dari kristus Aniayakah Kesulitankah Pedangkah Kematiankah Tidak ada Itu kalimat dia Bayangkanlah Kelaparan sakit penyakit Tidak ada yang bisa memisahkan kita Dari kristus Karena apa Paulus bilang kita lebih dari pemenang Bukan cuma pemenang Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Artinya Kuat menanggung derita Kuat menanggung lapar Apapun terjadi Kita tidak meninggalkan Tuhan Tapi sekarang diterjemahkan lain lagi Lebih dari pemenang Setan lari Kucar kacir kan gitu kan Padahal kau yang kucar kacir Setan lari pun kau kejar Karena dia yang pegang duit Dimana menang Orang Kristen seringkali hanya jago kandang saja Ingat kalimat saya Kita ini cuma jago kandang KKR di gedung Hebatnya setengah mati Keluar sana Memble semua gitu Important Kita sebut Ala omnipotent Yes Dia ada segala perkara pada dia Tapi kita Impotent semua Kita tidak omnipotent Why? Maka orang Kristen di luar sana Apa influence-nya? Apa pengaruhnya? Saya berada di dalam gereja Dan di luar gereja Berurusan dengan banyak kamu Kadang-kadang saya geleng-geleng Saya pendeta yang bukan menghabiskan waktu Hanya urusan dalam saja Saya berinteraksi Saya ketemu orang-orang politik Saya ngomong Saya lihat pikiran Kalau begini mau apa ini? Irolis Saya ketemu pebisnis Bicara sama mereka tentang hidup Kadang-kadang mereka kelimpungan ketakutan Apa ini? Pernah saya bilang Saya akan kagum sama kalian Bukan karena aset kalian bertambah Tapi ketika asetmu berkurang Kau tetap tenang dan bahagia Saya akan kagum banget Uh Bapak ini Maka semua orang senang asetnya tambah Masuk di globe nomor satu kan? Terus besok lagi nomor satu Tapi di bawah Karena semua senang Mau kaya-kayaan Tuhan tamparin orang-orang di Indonesia ini Sudah terlalu banyak orang Kristen yang cerita Berkat Tuhan hebat Berkat Tuhan hebat Sekarang lagi kelepak Kelepak Tidak haru-haruan Lu main kasar Cepat naik Sekarang dipang sama Tuhan Gerepak kerubung Gak haru-haruan Kalau saya ditanya bagaimana? Saya berdoa Tuhan biarkan situ Kalau perlu bikin miskin habis dia Supaya apa? Supaya satu Dia teriak lagi Tuhan, Tuhan Dengan murninya Itu harapan saya Semoga mereka kembali pada Tuhan Karena saya ngeri keberhasilan itu Memeriat mereka lupa Tuhan Tapi mereka baik lupa Ngasih semuanya untuk pelayanan gereja Yes Sumbangannya besar Karena nilipnya lebih besar lagi Ya maka gereja jadi sin laundry Kak karu-karuan Tempat cuci uang Cuci dosa dengan uang Masih mending mafia Mafia cuma money laundry Uang yang dicuci kan Kalau kita sin laundry Dosa yang dicuci Sampai Tuhan bundungung gila kali orang ini Lebih jahat dari mafia Mafia gak pernah bilang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Gak pernah itu Apakah agama-agama jedor Dia bilang kan Dicucinya uang Pantes itu Jadi konsekuen menurut saya mafia Kagum saya sama mereka Iya Saya orangnya lain Saya lihat pereman Bak-bubak Saya perhatikan dia Tapi konsekuen loh Dia pegang-pegang Masuk Dia tenang masuk penjara Masuk-masuk Jangan orang Kristen Sudah korupsi masuk penjara Tuhan tolonglah Tuhan bingung Korupsi kau gak kau kasih tau aku Ketangkap kau kau lapor sama aku Ngomong sama KPK kau disana Iya kan Berani dong menanggung Itu paling tidak gentle Maka orang-orang jahat itu Jauh lebih mengganggungkan Kena mereka masuk Mereka gak terehat-terehat Mereka gak bawa-bawa nama Tuhan Mereka cari jalan lagi keluar Mana dunianya dia Kalau kita mau kenal Tuhan Jangan tanggung-tanggung Karena Tuhan tidak suka suam-suam kuku Sorry Mau panas-panas Mau dingin-dingin Nah karena itulah kuasa kebangkitan Seharusnya menginspirasi kita Betapa hidup kita Harus berkemenangan Melewati dia persoalan Jangan cengeng Mana mungkin hidup anak Tuhan Tidak menghadapi persoalan Bagaimana orang tahu kau pemenang Kalau tidak ada di pertempuran Harus ada di pertempuran 10-13 persen orang Kristen Tapi sekarang Indonesia Mana terang Gelap dia Terang apa di Indonesia Yang terlibat kasus-kasus Begitu dibuka KTP-nya Kristen pula lagi Alamak Sudah dikit bikin masalah pula Kebenaran harus kita tegakkan Nah maka itu seserah yang kekasih Bagaimana pergulatan ini terjadi Dan terus berkembang Gereja fail Ini urusan kita Dimana kuasa kebangkitan itu Anak-anakmu Beres apa tidak hidupnya Jangan bilang ya Memang anak-anak sekarang nakal-nakal Lingkungannya nakal-nakal Memang anak-anak nakal Lingkungan nakal yes Tapi jangan lupa Papa mamanya juga nakal Makanya jadi begitu Kita bertanding Hidupku yang paling kutakuti Satu Bukan gak ada uang Saya sudah bisa Pernah melewati itu Bukan sakit Sudah terlatih saya oleh Tuhan Melewati itu Yang paling saya takutkan dalam hidup saya Dan itu saya omong sama anak-anak saya Cuma anak-anak saya Kalau kemudian hidup mereka Tidak memuliakan Tuhan Takut-takut Maka saya selalu bicara sama anak saya Nah Kau tahu yang Papa harapkan dari kalian Bukan satu waktu Kalian kasih Papa mobil mewah Mobil yang Papa suka Karena ada saya yang paling bontot Kali ngomong-ngomong Ntar Pak aku gede Aku beli Papa Ferrari Wah kau bikin aku jadi pendeta rusak nanti Sambil bercanda gitu ya No 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 Kalian hidup baik Malah itu Kadang-kadang saya terlalu keras sama anak-anak Tapi saya juga tidak mau Anak-anak saya Just activity Tanpa pernah punya konsep Memahami Anak saya paling bontot Laki Paling suka ikut saya Saya terus Kalau saya kalau ngomong sama dia Oh ini Pak Pusmo ini Pak Dia udah mulai celetuk-celetukannya Kalau nonton film udah dia tahu Ini modern apa Pusmo dia tahu Saya harap dia mulai makin tajam-makin tajam berpikir Karena memang dia yang mau jadi pendeta Maka saya akan latih dia untuk Sains masuk Akadinya apa Universitas dulu Biar dia bergaul 3-4 tahun di dunia Supaya masuk Karena banyak sekali pendeta sekarang Nggak nginjak bumi Kotba dari mimbar Kayak sorga semuanya Haleluya Semua beres Dalam Tuhan selesai Padahal dia sendiri pun bermasalah Kau enak selesai Orang pulangnya Tor kolekte sama kau Yang pulang ini cari duit Susah kan Tahu-tahu datang lagi Tor 10% lagi Iya Kalau pendeta tambah jaya saya Haleluya Tinggalkan 10% Jangan curi uang Tuhan Tapi nggak pernah dia ngomong Jangan kau mengkorupsi Jangan mencuri Kalau kau mencuri di luar Nggak apa-apa Masuk ke sini suci itu semua Betul Berani ngomong keras Ngomong ini itu Jangan bicarakan Jangan curi uang Tuhan Soal perpuluan Biarkan orang ngasih Karena kesadaran Kalau dia nggak ngasih Nggak miskin gereja Ingat itu Gereja ini punya Tuhan Bukan punya manusia Kesempatan yang Tuhan berikan Kepada tiap orang Bisa ambil bagian Nah kita harus belajar Melakukan itu Nah karena itulah Susur aku yang kekasih Di tengah perkutatan Pergumulan perceturan kita Kita mesti serius Kebangkitan itu Mesti tampak nyata Dan orang lihat Yes Lain lu orang Kristen Karena itu kita lihat ya Pertandingan kita Di luar sana Sudah sangat menakutkan Kecil sekali Pengaruh ke Kristen Waktu Sugiarto itu Jadi menteri BUMN Semua BUMN Keluarkan kurang lebih 2,5% Zakat Kita nggak kebahagiaan itu Sekolah Kristen Mesti berjuang Untuk investasi Melahirkan SDM Sekolah satu di Kalimantan Saja Kami mesti keluarkan 200 juta Tiap bulan Saya ini bangga Karena saya Tuhan Jadikan orang kaya Saya rasa saya kaya ya Untuk media keluar 25 juta Totalnya 225 juta Pengeluaranku tiap bulan Penghasilan jangan tanya Karena nggak jelas Tapi pengeluaran Sangat jelas Artinya Tuhan pake saya Untuk kolola itu beres Dan lahirkan manusia bermutu Saya tidak suka Proyek-proyek mercuswa Ada mutu Ada kelas Tapi berat Tapi saya percaya Apa yang ringan di kolom wanita ini Karena pertandingan kita Pertandingan yang serius Sehatan akan tarik kita Ke tempatnya Supaya banyak Anggotanya Tapi Kristus datang Dan yang luar biasanya Dan pertandingan itu Makin serius Karena Tuhan bilang Banyak yang ikut perang Tapi sedikit yang jadi pemenang Wow Jangan main-main Maka izinkan aku mengingatkan Kau sebelum pulang Jangan kau pikir Kalau kau mati Masuk surga ya Sudah terlalu biasa Kau dikasih tau kan Puji Tuhan Kita yang punya surga Hari ini aku kasih tau Belum tentu itu Jangan terlalu pede kau Apalagi begitu matai Bangkit kau Tau-tau kau di depan Gak ada Tuhan Yesus disitu Si Lucifer yang menyambutmu Kemarilah sahabatku Jadi pak saya ini gimana dong Pak saya mati Masuk surga pak Jangan tanya aku Loh tetapi saya gimana tau Tanya dirimu Tanya hidupmu Tanya buahmu Kau tau apa yang baik Tau pak Kau lakukan gak Enggak pak Akhir neraka kau pergi Kau tau perintah Tuhan Tau pak Kau lakukan Iya pak Apapun resikonya Iya Ini tekadmu Apa sudah Sudah pak Puji Tuhan Kau bertanda yang masuk surga Saya bangun gereja pak Percuma kau bangun gereja Saya nyumbang Percuma kau nyumbang Hidupmu tidak Hatimu tidak Tuhan tidak tergiur dengan uangmu Karena semua uangmu Uang titipan Tuhan itu Maka saya kalau sama teman-teman saya Saya bilang Kalian semua Kerjakan kerjanya Mari kita sama-sama Tuhan titipkan pada aku Beban visi untuk ada di depan Tuhan titipkan sama kalian uang Pakai uang itu Karena itu bukan uangmu Tapi kalau kau gak mau Ya makan itu Siapa yang mau Kerjakan untuk Tuhan Dan tidak ada yang layak berhitung Saya yang paling the best Termasuk saya Tidak boleh menganggap Saya yang berhasil Omong kosong itu Saya cuma mau dipakai Tuhan Siapa yang mau Kita sama-sama Karena itu pulang Serius lah Harap kebangkitan Memberi momentum perubahan pada kita Jangan bolak-balik Bolak-balik dari tahun ke tahun Tapi gak ada yang berubah Demi Tuhan yang hidup Gak banyak waktu Ya Bagaimanapun alam ini Sudah menunjukkan Hal-hal yang cukup menakutkan Dalam global warming Hidup perekonomian Tidak menjanjikan Ini selesai Karena Amerika juga Belum pulih-pulih amat Maka PHK masih akan tetap terjadi Karena kemarin banyak yang sudah mau PHK Tapi dengan terpaksa menunda Karena kalau mereka PHK sebelum pemilu Government sudah panggil beberapa orang Pengusaha besar Ya Pak Presiden sendiri Minta secara khusus Tolong Jangan ada PHK Paling gak yuk keluarin lah Satu dua bulan lagi Kalaupun akhirnya gak bisa Sesudah pemilu lah Ah legislatif sudah lewat Pemilihan Presiden mungkin Presernya tidak sekeras Pemilihan legislatif Ya kelihatannya kita ini Satu putaran selesai Karena kalau dilihat Bibit-bibit Bobot Sebetulnya ada yang bagus Tapi partainya gak jelas Sementara yang partainya jelas Oh Pres Calon Presidennya yang gak jelas Mutunya Tapi saya berharap Betul-betul Akhirnya satu putaran Ya Dan Harap ini bisa Menolong orang-orang Indonesia Tetapi tolong jangan bilang gini ya Puji Tuhan kita sudah doa keliling Maka semua persoalan beres Ah diam kau Itu kemurahan Tuhan kasih beres Saya paling muak melihat orang yang selalu klaim dalam doa Ingat kalimat itu Hebat kali kau Enak kali kau Kau cuma doa di dalam Yang bocor orang di luar Yang pengkok orang di luar Yang dianiaya di luar Pendoa yang baik Dia pergi keluar Amen Pendoa yang baik Dia lakukan apa yang dia doakan Itu pendoa Pendoa yang berkurung Tidak keluar-keluar sana Untuk mengubah wajah dunia Dia bukan terang Jangan taruh terang di bawah gantang Taruh di atas meja Kalau kau terang bertanding keluar Sukai dan cintai doa Tapi jangan berkurung di sana Saya harap betul-betul kita bisa dibangunkan Maka biarlah kita semua Punya semangat yang kuat dalam hidup ini Tuhan memberkatimu Tuhan menolongmu Selamat menemukan kesejatihan Kebenaran Kuasa kebangkitan itu Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sirait Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pama Dalam melayani melalui doa, daya, dan dana Silakan menghubungi kami melalui telpon 392-4229 392-4229 Atau melalui SMS di 0811-991087 0811-991087 Atau juga bisa mengikuti website kami Di www.yapama.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati